Halo teman-teman, nama kakak Dian. Kali ini kakak akan membecahkan buku yang berjudul Aku Kartini. Ditulis oleh Wikan Satriati, ilustrator Fanny Santoso. Dan diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read. Mari kita simak ceritanya. Di negeriku, banyak anak perempuan tidak dapat bersekolah. Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bangsawan saja. Untunglah ayahku seorang bupati. Aku bisa bersekolah setiap hari. Aku senang di sekolah. Aku punya banyak sahabat. Aku ingin terus bersekolah. Bahkan ketika teman-teman sebayaku berhenti. Sampai suatu hari ayahku bilang, Sekolahmu cukup sampai di sini Kartini. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Aku tidak boleh menyerah. Aku mau belajar. Aku mau. Aku pasti bisa. Dari membaca buku. Dari membaca buku, aku menciptakan pola sulaman baru. Dari membaca buku, aku menciptakan resep masakan baru. Teman-temanku jadi ingin belajar bersama. Sama seperti aku, mereka bersemangat untuk belajar. Namun, satu persatu mereka tidak diizinkan datang lagi. Adat mengharuskan mereka tinggal di rumah. Ku sampaikan kegelisahanku kepada sahabat-sahabatku di negeri seberang. Mereka terus menyemangatiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku ingin terus berbagi. Aku tahu. Aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku. Jika mereka tidak dapat datang ke sini, tulisanku yang akan mendatangi mereka. Tulisan-tulisan itu melintasi tembok penghalang dan adat yang mengurung kami. Buah pikiranku akan abadi, meskipun aku sudah tidak ada lagi. R.A. Kartini adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Hari kelahirannya pada 21 April 1879, kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Sejak kecil, Kartini senang belajar. Dia juga gigih memperjuangkan agar kaum perempuan pada masanya mendapat kesempatan belajar. Semboyan yang dipegangnya adalah aku mau. Karena dengan itu, dia bisa mengatasi kesusahan dan rintangan. Buah pikirannya, dia sampaikan dalam surat-surat kepada sahabatnya. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Terima kasih sudah menyimak audiobook ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!